Jangan sampai hari Selasa, biasa-biasa aja. Biar warna-warni, narasi pagi bakal ngasih kamu sarapan informasi. Kali ini, bersama aku, Satya Adi. Udah denger belum kabar penyerangan Joker di Tokyo? Serta aturan baru perjalanan selama PPKM, serta anak Mary Utami yang memohon grasi ke Presiden Jokowi. Ada juga informasi tentang Bepom yang mengizinkan vaksin COVID-19 digunakan anak-anak, serta update dari konferensi PBB untuk perubahan iklim. Yuk, kita simak selengkapnya. Ada tragedi berdarah di malam Halloween kemarin. Seorang pria berkostum Joker menikam belasan penumpang kereta di Tokyo, Jepang. Kepolisian Jepang menuturkan setidaknya ada 17 orang yang terluka akibat insiden ini. Selain menikam penumpang, pria berusia 24 tahun bernama Kyoto Hattori itu juga membakar sejumlah sudut kereta api. Peristiwa ini terjadi di jalur kereta ekspres Keo menuju Shinjuku, salah satu stasiun kereta tersibuk di dunia, sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Akibatnya, layanan kereta di jalur Keo sempat terhenti. Di video ini, Hattori sedang duduk santai sambil merokok, lengkap dengan setelan ungu dan hijau cerah ala karakter fiksi Joker. Saat tiba di kepolisian setempat, pelaku menyampaikan keinginannya untuk membunuh orang dan ingin dijatuhi hukuman mati. Hal ini telah terlintas di benaknya sejak Juni 2021. Hattori bilang, ia punya masalah pertemanan dan pekerjaan. Dalam kesaksiannya, ia mengaku memilih kereta ekspres karena punya jarak pemberhentian antar stasiun yang lebih jauh. Masalah mental dan kasus bunuh diri di Jepang memang jadi hal yang sangat serius. Pada 2020, pemerintah Jepang mencatat angka kematian akibat bunuh diri lebih tinggi daripada angka kematian akibat COVID-19. Cosplay Halloween sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai meniru watak buruk karakternya. Semoga kejadian yang membahayakan nyawa banyak orang seperti ini gak terulang lagi ya. Udah gak kaget kan kalau aturan PPKM di utak-atik? Biar kamu tetap update, nih aku kasih aturan perjalanan terbaru selama PPKM di Jawa dan Bali. Setelah panen penolakan di sana-sini, pemerintah akhirnya tak lagi mewajibkan tes PCR buat calon penumpang pesawat terbang, tapi cukup dengan tes antigen saja. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam Konferensi Pers Evaluasi PPKM pada Senin 1 November 2021. Buat informasi ini, ia ditunjuk Presiden Jokowi buat jadi koordinator pencegahan lonjakan COVID-19 saat Nataru. Meski Menteri Muhajir udah bilang begitu, hingga kini surat edaran yang berlaku masih surat edaran Kementerian Perhubungan No. 93 tahun 2021 menyebutkan bahwa penerbangan dari atau ke bandara di wilayah Pulau Jawa dan Bali masih wajib tes RT-PCR 3x24 jam sebelum keberangkatan. Nih, coba cermati poin-poin ini. Di sisi lain, ada syarat perjalanan darat terbaru. Pelaku perjalanan yang menempuh jarak minimal 250 km atau 4 jam perjalanan kini wajib membawa kartu vaksin dan hasil negatif PCR atau antigen. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 90 tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 27 Oktober 2021. Aturan yang sama juga berlaku buat pelaku perjalanan angkutan penyeberangan. Aturannya banyak dan kebijakannya cepat banget berubah. Bikin bingung. Kalian bingung nggak? Hmm, sama. Aku juga. Nah, aku cuma mau ngikutin satu hal aja nih. Kalau nggak ada keperluan yang penting-penting banget, nggak usah deh pergi-pergi liburan dulu ya. Senin 1 November 2021 kemarin, anak dari terpidana mati Meri Utami menyambangi kantor staf presiden. Devi Krista, yang didampingi oleh tim kuasa hukum LBH Masyarakat, datang untuk menyerahkan surat permohonan. Ia pun berharap Presiden Jokowi Dodo mengabulkan permohonan grasi ibunya. Tak hanya membawa surat, Devi juga membawa beberapa kerajinan tangan karya Meri selama mendekam di penjara. Ia berharap, kerajinan itu bisa jadi bahan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh ibunya. Sebab karya-karya itu jadi bukti bahwa sang ibu berkelakuan baik. Devi dan tim kuasa hukum tiba di KSP pada pukul 11 pagi. Selama 1 jam, mereka bertemu dengan staf deputi 5 KSP. Ia pun optimis soal grasi ibundanya. Dari di hari ini tadi, saya semakin yakin gitu. Ternyata masih ada jalan buat grasi itu dikabulkan. Karena kita benar-benar cuma dengan baik, kita bisa audiensi di situ. Saya sampaikan harapan saya. Sebagai informasi, Meri Utami seorang terpidana mati korban penipuan sindikat narkoba. Pada Oktober 2001, mantan buruh migran itu ditangkap karena kedapatan membawa 1,1 kilogram heroin. Putusan atas kasusnya dianggap tidak adil karena Meri Utami adalah korban dari sindikat narkoba internasional. Sindikat inilah yang mengincar buruh migran dan perempuan seperti Meri sebagai kurir narkoba tanpa disadari. Sudah 20 tahun lho. Semoga permohonan grasi ibu Meri bisa didengar dan bu Meri bisa segera mendapatkan kepastian ya. Kabar baik untuk anak-anak Indonesia. Bepom akhirnya menerbitkan izin penggunaan vaksin Sinovac untuk anak-anak usia 6-11 tahun. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penilukito menyebut penerbitan Emergency Use Authorization alias izin darurat ini telah melalui penilaian bersama Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional alias Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Ia menyebut vaksinasi anak usia 6-11 tahun dinilai penting karena pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah sudah dilakukan. Selain melihat uji klinis dan urgensi PTM, Bepom juga menyoroti peningkatan kasus COVID-19 pada anak. Angka kematian COVID-19 pada anak usia 10-18 tahun disebut mencapai angka 30%. Untuk itu, Bepom membuka peluang untuk menambah merek vaksin COVID-19 lainnya untuk anak 6-11 tahun sehingga capaian vaksinasi anak bisa lebih luas lagi. Nah, rupanya bukan Indonesia saja yang mulai melangsungkan program vaksinasi COVID-19 untuk anak. Cuba jadi negara pertama yang memvaksin anak-anak di atas 2 tahun dengan vaksin lokal bernama Abdallah. Meski baru pekan lalu, Amerika Serikat juga telah menerbitkan izin penggunaan darurat Pfizer untuk anak berusia 5-11 tahun. Cina dan Uni Emirat Arab pun mulai menyuntikkan Sinopharm ke anak berusia 3 tahun ke atas. Nah, gini dong. Dengan keluarnya izin vaksin, setidaknya orang tua bisa sedikit tenang kalau anak-anaknya udah mulai pembelajaran tatap muka. Setelah menghadiri rangkaian KTT G20, Presiden Jokowi Dodo terbang ke Glasgow dan jadi salah satu delegasi COP26. Apa sih COP26 itu? COP26 atau Conference of the Parties ke-26 adalah konferensi PBB soal perubahan iklim yang akan diadakan di Glasgow 31 Oktober hingga 12 November 2021. Delegasi dari sekitar 200 negara telah hadir dan memaparkan upaya dari negara masing-masing untuk perubahan iklim terutama mengurangi emisi karbon. Harapan terakhirnya, menjaga kenaikan suhu global agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Sebagai co-chair COP26, posisi Indonesia dinilai sangat penting dan kata Presiden Jokowi, Indonesia bakal memenuhi komitmen terkait perubahan iklim. Hmm, ngobrolin soal perubahan iklim dan sejumlah janji pemerintah memang mudah ya, tapi nyatanya ada beberapa kendala yang kemungkinan akan mengganggu perhelatan iklim ini. Menurut Greenpeace, pembahasan soal perdagangan karbon akan menghabiskan banyak waktu sehingga topik-topik penting seperti pendanaan iklim serta penghentian bahan bakar fosil akan jauh berkurang. Indonesia belum berani mematok nol emisi karbon pada 2005 polo, tapi kita tetap menunggu langkah konkret pemerintah untuk pengendalian krisis iklim. Paling nggak sih, jangan obrol tebang hutan lagi untuk membuka lahan baru. Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Jangan lupa, besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Sehat selalu, kawan. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.